Kemanapun lu pergi sekarang, kayaknya gak pernah bisa lepas dari orang-orang yang lagi hype, yang ngomongin hype-nya Metaverse. Semua orang kayaknya ngomongin Metaverse sebagai sebuah peluang masa depan atau potensi bisnis masa depan. Buat gue, hype Metaverse ini sendiri sebetulnya adalah lebay. Bahkan, bulls**t. Kenapa gue nganggep hype Metaverse ini bulls**t? Bukannya dia sesuatu yang groundbreaking banget. Bukannya dia sesuatu yang mind-blowing banget. Eh, gak juga. Metaverse ini bukan sesuatu yang baru. Dia udah lama banget, dia udah ada dari dulu, dan dia tidak sepotensial atau sefituristik yang kamu sangka. Dalam video ini, gue akan bahas kenapa. Di video kali ini, gue akan ngomongin soal Metaverse. Dan gue akan bahas Metaverse dalam tiga part. Bagian pertama, apa dan kenapa pendapat gue tentang hype Metaverse ini lebay. Yang kedua, kapan Metaverse ini mungkin ada potensi untuk bisnis atau peluang untuk kita berkarya dan hidup menjadi lifestyle. Dan kita akan bahas ketiga, asumsi apa yang mungkin terjadi kalau memang Metaverse ini betul-betul jadi sesuatu yang umum. Jadi, jadi sesuatu yang daily life untuk masyarakat. Pertama, kita ngomongin soal apa dan kenapa. Sejak Mark Zuckerberg berdiri di atas panggung dan ngomongin di video Youtube yang viral gila itu soal Facebook sekarang menuju Metaverse sebagai masa depan internet. Metaverse kayaknya langsung heboh gila-gilaan. Keywordnya sendiri ataupun konsepnya sendiri. Semua speech dia tentang bagaimana kita bisa ketemu sama orang lain di internet dengan avatar, ketemu ngopi-ngopi atau bahkan kerja dengan ikon virtual atau masuk dunia virtual. Itu adalah sesuatu yang kayaknya mind-blowing banget. Gak juga. Karena sesuatu yang dia bahas di situ adalah sesuatu yang udah sangat umum. Dan kita udah kenal dengan nama MMO. Massive Multiplayer Online. Dan MMO ini udah ada dari dulu. Sejak zaman Ragnarok pertama, seluruh dunia itu sudah hype dengan game online. Dimana kita, kita absen, berbicara dengan teman dan berkomunikasi dengan teman di dunia virtual. Cek. Memakai avatar virtual yang mewakili perwakilan diri kita. Cek. Dan nongkrong di dunia virtual bersama teman, beraktivitas bersama. Cek. Ini bukan hal yang baru sama sekali. Kemudian ada juga WoW. World of Warcraft. Dimana kita memakai avatar virtual di dalam dunia virtual. Untuk bertemu dan hangout sama teman kita di area dunia yang berbeda sama sekali. Pakai duit internal dunia virtual itu sendiri. Cek. Konsep dari metaverse ini udah ada dari dulu. Bahkan sudah diaplikasikan dalam game belasan tahun sebelum Zuckerberg ngomongin kata metaverse ini. Lalu apakah konsep ini sendiri adalah groundbreaking? Karena Zuckerberg disini mencontohkan bahwa kita gak cuma pake komputer, kita gak cuma ngeliat layar. Kita pake VR, kita pake headset, kita pake tool yang akan membuat kita bukan cuma ngeliat layar. Tapi masuk ke dalam dunia virtual itu sendiri. Karena kalau kita mau ngomongin fitur baru dari dunia metaverse ini adalah VR set. Maka udah ada apa yang disebut VR chat. Dan itu sudah bertahun-tahun kayaknya banyak gamer dan banyak orang yang familiar sama Steam. Memakai game ini, aplikasi ini untuk ketemu orang baru. Untuk berdiskusi, bercanda ataupun hangout aja, kong-kong aja. Lalu apa yang baru dari metaverse sekarang? Apa yang menyebut ini kesannya is the future? Mungkin karena dalam bahasa Zuckerberg atau kita menyangka. Di dunia metaverse ini nanti kita bakal bisa membeli tanah virtual. Beli rumah virtual, jualan barang secara virtual, NFT, dan menghasilkan uang dalam dunia ini. Itu sesuatu yang baru dan itu sesuatu yang groundbreaking. Gak juga karena dari dulu udah ada dunia atau game yang namanya Second Life. Second Life adalah sebuah game di mana kita memakai avatar virtual untuk bertemu orang lain di seluruh dunia ataupun teman kita. Kita bisa beli tanah juga. Kita bisa cari pekerjaan juga. Menghasilkan uang juga. Dan menghasilkan bahkan nyewakan apartemen atau tanah kita ke pemain lain. Dan kemudian menukar uang in game itu dengan uang asli. Again, metaverse yang ditawarkan oleh Zuckerberg atau yang dibahas oleh Zuckerberg dan lagi hype banget di antara kalian semua ini bukan sesuatu yang baru at all. So, the hype is bull... Mungkin disini kamu akan bilang, eh tapi tunggu dulu. Mungkin di metaverse yang dimaksudkan Zuckerberg ini ada sedikit perbedaan di mana dia akan memanfaatkan atau kita bisa menggunakan metaverse ini untuk tujuan bisnis lebih dari sekedar game. Woy, ini sesuatu yang beda kan? Ini sesuatu hal yang baru kan? Ini beda dengan hal-hal dalam game yang dibahas sebelumnya kan? Berarti ini sesuatu yang mind-blowing dong. Eh, again. Gak juga. MMO, dari dulu sudah dipakai banyak orang untuk menghasilkan income kalau memang mereka mau. Mungkin maksud lu adalah bikin toko atau bikin bisnis di dalam dunia virtual ini. Berarti ini mungkin visi lu sama dengan beberapa perusahaan yang saat ini lagi jump in ke hype metaverse dan mencoba menggambarkan visi metaverse mereka. Misalnya kayak Walmart. Walmart bikin sebuah video tentang visi metaverse mereka. Shopping in metaverse di Walmart. Bagaimana sebuah supermarket virtual dan bagaimana kamu bisa belanja di supermarket virtual. Dan ketika gue ngeliat video ini, gue ketawanya setengah mati. Karena ini adalah visi cara belanja masa depan di tahun 90-an. Bukan kayak zaman sekarang. Semua perusahaan ini adalah orang-orang baru dalam dunia metaverse yang gak ngerti bahwa mereka masuk ke sebuah teknologi yang sudah ada. dan gak ngerti visi kedepannya kemana. So, again, hype metaverse ini saat ini adalah hype yang lebay dan dibikin-bikin. Ada alasan lain kenapa gue sebut hype metaverse ini saat ini masih terlalu lebay. Metaverse itu membutuhkan lo masuk ke dunia virtual, baik itu untuk belanja, seperti kata Zuckerberg, ketemu temen, bisnis meeting, atau apapun dengan menggunakan VR set. VR equipment. Gue tanya, gampangan mana? Misalnya kamu mau belanja say telur atau indomie, kamu pakai VR set, kamu pakai glove, kamu nyalain equipmentnya, dan kamu masuk ke dunia VR. Walaupun dengan efek keren. Kemudian jalan di dunia VR itu, di metaverse, ngambilin telur, kemudian keluar lagi, buka lagi, lepas lagi sentangannya, rapi-rapiin lagi, masukin lemari supaya gak dipipisin kucing misalnya. Atau sekedar lo ngangkat HP, klik Tokopedia, atau Toko Online apapun, klik telur, buy, send, now. Gampangan mana? Gampangan mana pakai full perhatian VR, sama beberapa klik di handphone lo. Dan kalau mau dipakai buat meeting, apakah metaverse bisa ngegantiin simple face-to-face online meeting, kayak Zoom? Gampangan mana? Lo meeting sama bos lo, lo harus pakai VR Google, sarung tangan, nyalain, masuk untuk meeting dengan VR, kemudian keluar lagi, rapiin lagi sebelum kembali ke kerjaan lo, atau lo cuma buka Zoom, dan langsung online, langsung ngobrol sama mereka. Dan keadaan pakai Zoom aja, banyak orang yang males nyalain kamera kok. See? Got the point? Ngerti? Maksud gue? Teknologi itu going simpler and simpler. bukan makin kompleks. Selama VR, teknologi, masih kompleks, selama metaverse ini masih kompleks seperti ini, untuk mengaksesnya, dia nggak akan kemana-mana. gue udah make a point tentang kenapa menurut gue hype metaverse ini lebay. Kalau gitu, apa yang dibutuhkan untuk metaverse, bukan hype-nya, metaverse-nya benar-benar terrealisasi. Ada empat hal yang harus terjadi baru metaverse ini bisa terrealisasi. Dia harus simpler, lebih mudah, lebih sederhana, dia harus cheaper, lebih murah, dia harus offering something new, harus ada sesuatu yang baru dalam metaverse ini. Nggak bisa sekedar masuk dunia yang MMO anyway. Dan kemudian yang terakhir, harus punya user base dan community yang konsisten dan komitmen. Dan untuk yang terakhir ini, kalau kamu pemain-pemain MMO, MMORPG, kamu tahu betapa sulitnya membangun komunitas yang konsisten, komitmen, dan terus menerus hidup di dalam dunia MMO. So, kalau syarat-syarat itu tercapai, baru kita bisa ngomongin peluang atau potensi bisnis dari apa yang disebut metaverse. Dan peluangnya memang ada, gue nggak akan bilang nggak ada. Kalau syarat tadi bisa dipenuhi, maka peluang metaverse itu ada. Investor yang bisa berinvestasi dalam platform metaverse itu sendiri, atau berinvestasi dalam mata uang si metaverse itu, mungkin nantinya bisa mining kripto di dalam metaverse ini sendiri, atau buat kamu yang lebih ke arah industri kreatif, mungkin kamu bisa bikin model. Bisa kita bilang avatar model, 3D modeler, atau desain rumah virtual untuk orang-orang atau user-user yang memang hidup di dalam sebuah metaverse. Sampai metaverse bisa memberikan sesuatu yang simpler, cheaper, something new and groundbreaking, dan mampu mempertahankan konsistensi komitmen user di metaverse dia, metaverse bukan sesuatu yang perlu kita hebohin saat ini, atau dalam waktu dekat. Metaverse cuma sesuatu yang... Eeeh... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax